oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kanan masih stabil? salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya gak gampang marah-marah dan kamu masih terus bisa diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil nah kali ini kita akan kembali membahas istilah-istilah berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia tapi kali ini kita akan membahas berdasarkan bidang ilmu ilmu psikologi, nah ini adalah istilah-istilah dalam kamus besar bahasa Indonesia dalam bidang ilmu psikologi kira-kira ini dua bagian ke-8 bagian ke-8, udah ramai juga udah banyak juga, yaudah ini dia istilah-istilah dalam bahasa Indonesia dalam bidang ilmu psikologi di kamus besar bahasa Indonesia, ayo kita sama-sama belajar kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri oke, istilah selanjutnya ini disebut dengan amnesia dissociative amnesia dissociative ini artinya di kamus besar bahasa Indonesia adalah amnesia yang disebabkan oleh gangguan fungsi afektif nah, fungsi afektif sendiri dalam ilmu psikologi itu artinya adalah berkenaan dengan perasaan seperti takut atau perasaan cinta, pokoknya semacam emosi dan dalam bahasa umumnya secara umumnya afektif itu mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi nah itu tadi emosi ya kalau ilmu psikologinya itu berkenaan dengan perasaan jadi ini semacam amnesia yang disebabkan oleh fungsi dari perasaannya jadi, ya kayak dia lupa ingatan gitu tapi yang lupa ingatan itu disebabkan karena perasaan itu semacam trauma terus terluka yang berlebihan terus kehilangan yang berlebihan itu bisa menyebabkan orang mengalami amnesia nah, amnesianya itu disebut dengan amnesia dissociative itu dalam ilmu psikologinya sekali lagi, amnesia dissociative dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah amnesia disebabkan oleh gangguan fungsi afektif atau afektif artinya adalah berkenaan dengan perasaan semoga menambah wawasan untuk kamu oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan amnesia mundur bukan syarini, mundur-mundur cantik enggak ya amnesia mundur ini dalam bidang ilmu psikologi artinya adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengingat kembali kejadian traumatik yang menimbulkan amnesia jadi dia enggak bisa mengingat apa yang menyebabkan dia amnesia jadi dia amnesia terhadap apa yang menyebabkan dia amnesia dia amnesia terhadap amnesianya oh iya kurang lebih gitu lah artinya nah, amnesia mundur ini dalam bidang ilmu psikologi sekali lagi, artinya adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengingat kembali kejadian traumatik yang menimbulkan dirinya terkena amnesia itu jadi kalau ditanya, kamu kenapa amnesia? ya waduh, saya amnesia juga lupa deh jadinya jadi itu kurang lebih semoga menambah wawasan untuk kamu oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu psikologi di kamus besar bahasa Indonesia yang disebut dengan amnesia psikologis amnesia psikologis ini artinya adalah amnesia periodik tentang identitas diri informasi pribadi yang penting dan ingatan tertentu selama beberapa waktu karena mengalami atau menyaksikan kejadian yang sangat traumatis nah gitu jadi orang-orang yang mengalami kejadian traumatis kehilangan yang begitu dalam ya sehingga menyebabkan dia lupa ingatan atau amnesia dia lupa tentang jati dirinya identitas dirinya dan informasi-informasi pribadi tentang dirinya sendiri identitas dirinya nah itu disebut dengan amnesia psikologis gitu jadi amnesia yang disebabkan karena gangguan psikologisnya sendiri sekali lagi amnesia psikologis dalam bidang ilmu psikologi di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah amnesia periodik tentang identitas diri informasi pribadi yang penting dan ingatan tertentu selama beberapa waktu karena mengalami atau menyaksikan kejadian yang sangat traumatis oh ya kunci pentingnya adalah ini hanya sementara ya jadi periodik dan selama beberapa waktu aja jadi gak selamanya jadi gak permanen ini amnesianya semoga menambah bawah satu kamu nah istilah selanjutnya dalam bidang ilmu psikologi yang disebut dengan amnesia sumber amnesia sumber ini adalah istilah yang artinya adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengingat asal pengetahuan yang dimilikinya misalnya belajar berjalan oh iya juga ya iya saya juga lupa gimana cara saya belajar berjalan iya namanya masih bayi ya kan gimana cara ya kita mengingat hal-hal yang kita lakukan pada masih bayi atau ada orang yang masih ingat ya kelakuan yang masih bayi ya pokoknya kurang lebih seperti itu lah amnesia sumber nah adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengingat asal pengetahuan yang dimilikinya misalnya kayak cara dia belajar berjalan nah itu dia pokoknya sekali lagi amnesia sumber dalam bidang ilmu psikologi di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengingat asal pengetahuan yang dimilikinya misalnya belajar berjalan semoga menambah bawah satu oke itu tadi udah semua udah beberapa istilah-istilah dari bidang ilmu psikologi yang ada di kamus besar bahasa Indonesia udah kita bahas udah dari bagian pertama sampai bagian ke delapan ini bagian ke delapan yang ini semoga apa yang saya sampaikan apa yang saya bacakan sama-sama menambah wawasan kita sama-sama menambah pengetahuan baru buat kita dan sama-sama membuat kita lebih peduli terhadap kesehatan mental terutama psikologi karena kan ini dari ilmu psikologi dan sama-sama kita menghargai mereka-mereka yang memiliki perbedaan dengan kita dalam fisik, mental atau segala macemnya karena pada dasarnya kita semua sama satu di mata Tuhan tidak ada yang membeda-bedakan hanya amal dan ibadah yang berbeda nantinya oke itu kurang lebih dan kita harus saling menghargai sesama umat manusia pokoknya tanpa terkecuali itulah pokoknya intinya itu aja dari saya terima kasih yang sudah menonton yang sudah menyaksikan video ini konten-konten saya terima kasih sangat-sangat berterima kasih sayanya dan akhir kata dari saya salam stabil untuk semua sekali lagi semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan ya penting apalagi di saat-saat sekarang dimana kesehatan sangat mahal dan sangat penting karena ya di tengah kondisi pandemi ini yang kedua itu dalam kestabilan ekonomi apalagi tengah pandemi ini banyak yang mengalami kemunduran ekonomi gak apa-apa nanti itu rezeki udah ada yang ngatur gak akan pernah ketuker dan ketiga ya itu tadi kestabilan psikologi supaya gak ngambang marah-marah kita ya jadi sehat secara psikologis secara mental dan sehat secara finansial dan semoga kita semua dan terutama kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir bertindak dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini terkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam stabil selamat menikmati selamat menikmati